Wakil Presiden Budiono Rabu pagi kembali tidak memenuhi panggilan tim pengawas Senturi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada reporter Faisal Akbar dari Gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan. Faisal, apa alasan dari ketidakhadiran Budiono? Ya, seperti yang disampaikan tadi, Wakil Presiden Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono dipastikan tidak akan memenuhi panggilan dari tim pengawas Senturi dengan mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPR kemarin yang menyatakan bahwa proses hukum terait dengan bailout bank Senturi ini diserahkan pada penegak hukum seperti KPK, Jaksaan Agung, dan juga Kepolisian agar menyerahkan kasus ini berjalan sesuai dengan proses hukum yang ada. Sehingga terkait dengan kasus bailout bank Senturi ini diserahkan terhadap hukum yang berjalan. Seperti yang diketahui juga, Wakil Presiden Budiono kemarin, beberapa bulan kemarin, telah diperiksa oleh Komisi Berantasan Korupsi di Istana Wakil Presiden terkait dengan kasus bailout bank Senturi ini. Untuk itu, Wakil Presiden Budiono memastikan untuk pemanggilan dari tim was Senturi ini tidak akan hadir dengan mengirimkan surat terhadap pimpinan DPR. Seperti yang terlihat di layar, di mana gedung Kura-Kura 1, DPR RI, yang biasa dijadikan atau digunakan oleh tim was Senturi untuk melakukan rapat, untuk melakukan rapat membahas terkait dengan kasus bailout bank Senturi. Ini masih tertutup rapat dan juga lampu. Tim was Senturi hari ini dibatalkan. Awis. Ya, lantas bagaimana respon dari anggota tim pengawas Senturi atas ketidakhadiran Budiono kali ini? Ya, Awis. Sebelumnya harus disterilisasi. Wakil Presiden Budiono pada hari ini yang merupakan panggilan kedua ini. Untuk itu, tim was Senturi memastikan akan melayangkan surat panggilan yang ketiga melalui pimpinan DPR dan juga mendesak pimpinan DPR untuk mengirim surat kepada pimpinan Polri agar pemanggilan yang ketiga ini bisa mendesaknya secara pak memaksanya untuk dapat hadir di rapat tim was Senturi ini. karena tim was Senturi ini bisa berhak wajib hadir di alasan tidak adanya hukum yang tepat. Untuk itu, DPR wajib atau bisa memaksa setiap anggota warga negara yang... ...setiap anggota warga negara yang tidak mau atau tidak mau dipanggil oleh DPR dengan alasan hukum yang ada. Awis. Ya baik, terima kasih Faisal. Demikian laporan langsung reporter Faisal Akbar dari Gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan.